hai 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 no Hai Masa formatnya tuh lagi lainnya Sekolah ini lebih rumur ya Bang Siapa Bang di sini kok Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 sama novel karena dia pengkhianat ujar RB dengan nada tinggi kabar isrim konjen listosikit Prabowo mengatakan pihaknya terus mendalami motif penyerangan terhadap novel paswilan penyidik terus menelisik ada atau tidaknya pihak yang menyuruh pelaku untuk menyeramkan air keras ke novel terkait motif sampai saat ini kita terus dalami apakah ini dilakukan sendiri atau ada yang menyuruh ini masih didalami karena semua ini harus dibuktikan dengan fakta keterangan yang kita dapat kata listio di STIK PT IGA Jalan Tirtayasaraya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Sabtu 28 Desember 2019 menurut Sohibul Iman sebagai salah satu presiden dari BKS ini menyebut belum jelas apakah pelaku penyerang penyidik KPK novel paswedan hanya dua anggota polori aktif berinisial RM dan RB saja atau bukan Sohibul meminta kasus novel ini dibuka secara transparan kita sekarang kan belum jelas apakah ini benar-benar pelakunya itu saja belum kan ketika ini benar-benar pelakunya dia harus telusuri motifnya apa apakah betul motif bibadi dia atau disuruh orang kata Sohibul Iman seusai acara molot nabi di BKS Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan pada hari Minggu 29 Desember 2019 Sohibul menyebut jalan pengungkapan kasus novel paswedan masih panjang menurut Sohibul pengakuan salah satu tersangka yang mengaku tidak suka terhadap novel tidak masuk akal ini kan harus dilacak tidak bisa hanya dengan ditangkap ini kemudian seolah-olah sudah selesai masih panjang sakira kata Sohibul Iman apalagi pengakuan yang bersangkutan hanya sekedar dia tidak suka sama novel rasanya ini tidak masuk akal tidak suka sampai memberi air keras tidak mungkin jadi ada yang lebih besar dari itu kata Sohibul Iman pada hari Sabtu 28 Desember pukul 14.26 WIB tersangka RM dan RB digiring oleh sejumlah penyidik baris krim Polri keduanya kemudian dibawa masuk ke mobil penyidik saat hendak dimasukkan ke mobil salah satu tersangka tiba-tiba berteriak tersangka yang diketahui berinisial RB itu mengungkap motif dirinya menyerang novel paswedan tolong dicatat saya gak suka sama novel karena dia pengkhianat ujar RB dengan nada tinggi berdasarkan catatan media online novel paswedan merupakan penyidik yang menangani kasus proyek simulator SIM yang menyerat mantan Kakor Lantas Irjen Joko Susilo KPK menetapkan Irjen Joko Susilo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM tahun 2011 adalah direktur utama PT Inovasi Teknologi Indonesia PT IT Sukojo S. Bambang yang mengeberkan masalah ini perusahaan yang dimimpinnya digandeng untuk membuat simulator SIM oleh PT Citra Mandiri Meta Lindu Abadi PT CMMA perusahaan pemenang tender proyek itu di Korlantas Polri berdasarkan keterangan Bambang PT CMMA memenangi proyek simulator kemudi sepeda motor dan mobil itu senilai Rp196,87 miliar masing-masing untuk motor sebanyak Rp700 unit senilai Rp54,453 miliar dan mobil 556 unit senilai Rp142,415 miliar sedangkan PT CMMA membeli alat-alat itu ke PT IT dengan harga total Rp83 miliar selain Irjen Joko KPK sempat memeriksa polisi lain salah satunya Kakor Lantas Polri Ijen Puji Hartanto yang diperiksa pada tanggal 13 Maret 2013 selesai kasus ini novel sempat dipide oleh polisi dengan dugaan penganean terkait pencurian sarang burung walet kasus dugaan penganean yang menyeret novel Baswedan saat menjadi kasat reskrim di Polres Bengkulu pada tahun 2004 sempat diungkit kembali namun kasus novel itu sendiri dihentikan di tingkat kejaksaan dalam surat ketetapan penghentian penututan SKPP nomor B03-N.7.10 garis miring EO.1-02-2016 yang ditandatangani kepala kejaksaan negeri Bengkulu kasus novel dihentikan karena tidak terbukti kemudian kabar reskrim konjen Listiosikit Prabowo mengatakan biaknya terus mendalami motif penyerangan terhadap novel Baswedan penyidik terus menelisik ada atau tidaknya biak yang menyuruh pelaku untuk menyiramkan air keras ke novel Baswedan terkait motif sampai saat ini kita terus dalami apakah ini dilakukan sendiri atau ada yang menyuruh ini masih didalami karena semua ini harus dibuktikan dengan fakta keterangan yang kita dapat kata Listio di STIK PT IGA Jalan Tertayasa Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Sabtu 28 Desember 2019 nah itulah teman-teman pendapat dari beberapa tokoh diantaranya adalah pakar ekspresi yaitu Hanto Kogani yang mengatakan bahwa tidak ada ekspresi marah ketika salah seorang tersangka yang menyiram air keras ke wajah novel ini mengatakan bahwa novel adalah seorang pengkhianat jadi tidak ada ekspresi marah tetapi lagi-lagi ini bukan sebuah kesimpulan tetapi ini adalah hipotesis awal terkait orang yang mengatakan bahwa novel Baswedan adalah seorang pengkhianat kemudian pendapat juga dari Sohibul Iman terkait dua orang yang melakukan penyiraman air keras kepada novel Baswedan nah teman-teman kami hanya mengaparkan dan teman-teman bisa menilainya terakhir kawan-kawan jangan lupa untuk like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax